Sosok Kapolda Jambi Irjenpol Rusdi Hartono, helikopter jatuh di tengah rimba. Nama Kapolda Jambi Irjenpol Rusdi Hartono menjadi perhatian. Sosok Rusdi Hartono ramai diperbincangkan setelah helikopter yang ditumpanginya jatuh di tengah rimba di Jambi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan helikopter yang ditumpangi Kapolda Jambi Irjenpol Rusdi Hartono mendarat darurat di Bukit Tamiya, Muara Emad, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, Minggu 19 Februari 2023. Kapolri menyatakan Kapolda dan jajarannya dalam keadaan selamat. Helikopter tersebut mengangkut 8 orang, terdiri dari 3 kru helikopter dan 5 jajaran Polda Jambi. Mereka adalah Kapolda Jambi Irjenpol Rusdi Hartono didampingi di Reskrimum Polda Jambi, Kombespol Andri Ananta, Yudistira, Ditpol Air Polda Jambi, Kombespol Michael Mumbunan, Korspri, Kompol Ayani, dan ADC Kapolda serta 3 kru helikopter yakni AKP Ali, AKP Amos, dan Aibda Susilo. Irjenpol Rusdi Hartono merupakan salah seorang perwira tinggi di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dikutip dari Tribun News, laman ofisial Humas Polri, ia mulai menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jambi sejak 14 Oktober 2022. Awalnya Irjenpol Rusdi Hartono diplot mengisi posisi Kapolda Sumatera Barat, menggantikan Teddy Minahasa sebelum diubah menjadi Kapolda Jambi. Rotasi itu tertuang dalam telegram Kapolri. Jenderal Rusdi sendiri memiliki pengalaman yang luas dalam bidang lalu lintas. Sebelum menjabat Kapolda Jambi, jabatan terakhirnya adalah Widya Suara, Kepolisian Utama Tingkat 1, SESPIN, Lemdiklad Polri. Dia merupakan alumni dari SMA Negeri 39 Jakarta pada tahun 1988. Ia memulai karirnya sebagai lulusan dari Akademi Kepolisian Angkatan 1991. Riwayat jabatan Rusdi Hartono di Kepolisian dimulai dari wilayah Jawa Barat, tepatnya sebagai Kapolres Garut, dan berlanjut menjadi Kapolres Cimahi pada tahun 2009. Pria yang lahir pada 27 April 1969 ini juga sempat menjabat sebagai wakil Direktorat Lalu Lintas, Polda Riau pada tahun 2010. Karena karirnya di Kepolisian yang semakin gemilang, Irjen Rusdi kemudian dipercaya sebagai Dirlantas, Polda Kepri pada tahun 2011, dan sebagai Dirlantas, Polda Jawa Barat pada tahun 2013. Pada tahun 2014, Jenderal Bintang 2 ini kemudian dipercaya sebagai analis kebijakan Madya bidang Regiden Korlantas Polri.